Kita beralih ke informasi berikutnya, Kementerian Investasi mencatat industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan perlelatannya menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2022. Kedepan, pemerintah memastikan akan memprioritaskan investasi lirisasi agar bisa mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2022 mencapai 1.207 triliun rupiah, naik 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi investasi tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 552,8 triliun rupiah atau sebesar 45,8 persen. Sementara, realisasi PMA mencapai 654,4 triliun rupiah atau sebesar 54,2 persen. Kementerian Investasi mencatat dari lima sektor penyumbang investasi terbesar sepanjang 2022, industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya menjadi yang tertinggi mencapai 171,2 triliun rupiah. Investasi sektor ini lebih banyak berasal dari PMA. Di sesul sektor pertambangan yang mencapai 136,4 triliun rupiah, transportasi, gudang dan telekomunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, serta industri kimia dan farmasi. Kedepan pemerintah memastikan akan memprioritaskan investasi hilirisasi agar bisa mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!